Intro Pelaksanaan ibadah solat jumat di Masjid Nailul Uhkuah, Kelurahan Nutabalang, Tapanli Tengah, pada 18 September 2020 berjalan hikmat dengan Imam Zainuddin Samosir. Di wawancarai tim liputan penyejuk kolbu N2STV, Imam Zainuddin Samosir mewakili BKM menjelaskan progres pembangunan lanjutan masjid tersebut hingga saat ini tetap akan dilaksanakan, yakni pembangunan kubah dan monara masjid. Sejarah pembangunan masjid itu yang sudah berdiri sekitar tahun 1960-an berawal dari sebuah masjid kecil dengan bangunan papan. Tahap demi tahap proses pembangunan masjid tersebut hingga seperti bangunan sekarang. Ditambahkannya, masjid yang berada di permukiman lingkungan 3 Kelurahan Nutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanli Tengah itu masih membutuhkan dana. Sehingga diharapkan kepada masyarakat khususnya jamaah masjid Nailul Uhuwa agar dapat memberikan infak dan sedekah guna melanjutkan rencana pembangunan sesuai dengan harapan BKM dan para jamaah. Rencana pembangunan itu yang namanya masjid, tidak pernah habiskan. Jadi sistemnya selalu kami buat secara bertahap lah. Jadi untuk sementara waktu pembangunan yang telah selesai kami laksanakan yaitu pembangunan dinding bagian depan masjid. Jadi untuk selanjutnya memang rencana kami ke depan untuk pemasangan ubah di atas dan bahkan mungkin untuk penggantian lantai masjid. Itu rencana kami selanjutnya ke depan. Memang sih kalau soal pembangunan itu masih banyak tapi namanya kita dana yang terbatas, ya kita harus manfaatkan dana tersebut sehingga enggak ada tanggapan masyarakat ke depan bahwa dana itu salah gunakan. Kira-kira begitu lah intinya. Kalau awalnya menjid ini sebenarnya tahun sekitar 60-an lah. Tahun 60 ini menjid udah ada tapi namanya menjid ini dulu pembangunannya masih kecil lah. Namanya langgar dulu namanya menjid ini. Jadi secara bertahap istilahnya dari bantuan semua masyarakat ya sehingga masjid ini secara bertahap terbangun dengan baik. Sebelumnya Ustadz Bonar Gultong dalam khutbah singkatnya menjelaskan dengan tidak lupa mengajak seluruh umat Islam, khususnya jamaah masjid Nailul Ukhwa dapat lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sesuai kutipan khutbah singkat tersebut. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama umat beragama. Ternyata jihad yang disebutkan adalah kesungguhan hati kita karena Allah untuk menuju kebaikan. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Pastabikul khairat berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Maka jihad yang disebut di sini untuk berupaya menyampaikan tujuan tersebut, memberikan manfaat pada hal-hal yang baik. Ayahandaku, saudara-saudaraku, rahimahkumullah. Hidup ini sangat singkat. Marilah kita jalankan lima pesan Rasulullah SAW tersebut. Agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Karena sebenarnya orang yang sangat beruntung, khair nas, yang tafa ulin nas. Ketika ia sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tim Liputan N2YS TV memberitakan. Terima kasih.